Oh, yaudah-udah, kamu istirahat aja, gak usah kerja dulu, yaudah, yaudah ntar berobat, nanti biar rumah sakitnya saya yang bayarin, gaji kamu gak saya potong, yaudah, yaudah, ya kalau kamu sakitnya lama, ya saya potong tetap lah, yaudah istirahat ya, ya jangan dipaksain, ya assalamualaikum, 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 siapa sih mas penduk? Anton, biasa, kenapa dia? Ya? Sakit. Oh, bisa sakit juga? Oh, dia dalam sebulan sakitnya 20 hari, masya Allah. 10 hari kerja, 20 hari sakit. Syafakallah buat Anton ya, semoga Anton cepat sembuh. Iya, karena badannya gak fit, lemes, tapi dia makasanya pengen kerja, terus dia bilang gak usah, gak usah, kamu gak boleh tuh, lagi sakit, apalagi dia sekarang masih pandai begini kan. Iya. Kalau lagi sakit, makasanya kerja, itu bahaya, bisa namanya menzolimi diri sendiri dan juga bisa menzolimi orang lain. Iya, ya Allah, emang udah kalau namanya sakit, kita harus sembuhin diri kita dulu, jadi gak boleh zolim sama diri sendiri ya. Iya. Yaudah deh, kalau gitu kita buka dulu acara ini. Oke, iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Medi semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mereka belum ya. Mereka belum ya. Itu lah tujian dari Allah yang kuasa. Bersini aja rumah mamang, eh-eh-eh Bersini aja pesan di cerita Bersini aja rumah mamang, eh-eh-eh Bersini aja berbagi cerita Bersama-sama kita jadi berat InsyaAllah berakhir mananya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi pemirsa TV One Dimanapun Anda berada Senang sekali Kami kembali hadir menemani Anda Untuk ngaji bersama Di program kesayangan kita Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede Nah ini wanita-wanita cantik dan soleha Yang sudah hadir di studio kita Dari manakah ini Ibu? Dari Pulau Gebang Pulau Gebang Tetangganya Pulau Gadung ya sih? Jauh Jauh Deket ke Cakung Ya Wali kota Jakarta Timur ya Bu ya Yang ada pertemannya ya Bu ya MasyaAllah Sering lewatin ya? Sering mampir Jari-jari kalau dari Pulau Gadung Ke Pulau Gebang Deket pulangnya ke Cakung Oke sama-sama PG-PG Kuartol ya Bu ya? Iya Hehehehe Hei Daripada gitu kita Nunggu Mama nih Mas Bedung Iya Mama udah dateng nih MasyaAllah Assalamualaikum Assalamualaikum Eh siapa ini? Hakim 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 Mudah-mudahan jadi Hakim yang adil Amin Amin Kita berasal di pengadilan ya Ma? Karena Segini Ada Hakim Wa mur'ak MasyaAllah Ma si Anton lagi sakit Ma Kunawan Anta? Sakit Katanya izin Terus berduk-berduk Ya udah Berobat sana Gitu kan Nanti udah Pokoknya Daripada kamu zolim Sakit Tapi bela-bela dikerja Itu kan sama aja Kita zolim memang Belum ke zolim orang lain Tubuh ini kan amanat Titipan dari Allah Yang harus kita perihara Kita rawat Kita jaga Baik Silahkan Ma Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukudillah Wassalatu wassalamu Ala asurafil anbiya Iwal mursalin Wa ala alihi Wasohbi ajumain Naon judulnya Membiarkan tubuh sakit Sampai dengan menzolimi diri sendiri Kalau membiarkan tubuh kita sakit Artinya Menzolimi diri sendiri Siapa yang pengen sakit Nggak cung Nggak ada Nggak ada Ada Semua kita Pasti pengen sehat wal apiat Betul Iya Namun yang namanya manusia Pasti Suatu saat Akan mengalami sakit Saya tanya Siapa yang selama hidup Tidak pernah sakit Nggak cung Nggak ada Siapa yang pernah sakit Ini normal Termasuk Anton Biarin sakit Asal jangan pura-pura Sakit Artinya males dia Sekarang Siapapun pernah mengalami sakit Di zaman Nabi besar kita Muhammad Ada seorang perempuan Yang punya penyakit Ayan Betul tahu Ayan Epilepsi Epilepsi Gelepok-gelepok Pingsan Nah Dia punya penyakit Ayan Dia menghadap Kepada Rasulullah Dia bilang Ya Rasulullah Tolong doakan Saya Biar penyakit Saya ini Sembuh Rasul nanya Apa penyakitmu Penyakit Ayan Kemudian Rasul bertanya Engkau pilih Dua Satu Apakah Engkau memilih Tetap Bersabar dengan Penyakitmu Dan masuk ke dalam surga Atau Engkau memilih Disembuhkan Dari penyakit Perempuan Tadi diberikan Opsi ini Diberikan dua pilihan Dia mengatakan Saya Memilih Bersabar dengan Penyakit saya Tapi saya minta Doakan Kepadamu Ya Rasulullah Agar ketika Datang Pingsan saya Tidak sadar saya Jangan sampai Terbuka aurat saya Kenapa Kita tahu Yang namanya Orang pingsan Kan tidak sadar Auratnya terbuka Makanya dia bilang Doakan ya Rasulullah Biar kalau Datang Ayan saya Tidak terbuka Aurat saya Ini Yang diharapkan Bersabar Menghadapi Musibah Kenapa bersabar Karena Mengikuti Perintah Allah Ini yang Rasul Ajarkan Anda silahkan Lihat di dalam Al-Baqarah 155-156 Jadi perempuan tadi Diajarkan oleh Nabi Besar Cita Muhammad Agar dia bersabar Setiap mendapatkan Musibah Termacuk Penyakit Epidipsi Yang dia Terima Dari Allah Dia mengucapkan Inna lillahi Wa inna ilahi Rujun Artinya ini yang harus Kita lakukan Dari ayat Ini bukan berarti Kita tidak boleh Berusaha Misalnya Sudah takdirnya Sakit Ya Rin aja Salah Sesungguhnya manusia Tidak akan Mendapatkan Sesuatu Kecuali dengan Apa yang Diusahakan Maksudnya apa Kalau kita sakit Berobat dong Kata dokter Ini resep Tebus dong Resepnya Diminum Sesuai Andoran dokter Apa yang dipantang Kita ikut dengan Kata dokter Nah Kita wajib Usaha Kalian Allah tidak akan Merubah sesuatu Kecuali dia Kita yang Merubah dirinya Misalnya Ibu pulang ngaji Waktu ngaji Si Anu Kok tidak datang ngaji Lagi sakit Misalnya Ibu menengokin Nah Kita kan biasa Kalau pulang Taklim Ada yang sakit Tengokin Ibu sudah ke dokter Saya memang tidak usah Ke dokter Terserah Allah Kan rajin ngaji Saya tanya Sama ibu Kira-kira Benar apa salah Salah Kita wajib usaha Karena oleh Allah Diperintahkan untuk usaha Kata Allah Manusia akan mendapatkan Sesuatu Kecuali Apa yang dia usahakan Kalau memang kita sakit Berobat dong Minum obatnya Sedangkan dengan dokter Rasul mengatakan Semua penyakit Ada obatnya Kecuali penyakit tua Dalam hadis lain Rasul mengatakan Allah turunkan penyakit Walaupun turunkan obatnya Oleh karena itu Berobatlah kalian Tapi Jangan dengan sesuatu Yang haram Artinya hadis ini Memerintahkan kepada kita Kalau kita sakit Sakit apapun Kita hukumnya Wajib untuk berobat Untuk berusaha Agar kita sehat Karena tadi Saya tanyakan Siapapun tidak ingin sakit Kalau sakit pun Tidak ingin lama-lama Betul gak bu? Iya Itulah manusia Ya Allah Minta umur yang Banyak Minta rejeki yang Banyak Minta badan yang Sehat Gak mau kan sakit Itu dia Manusia Tapi siapapun di alam dunia Pasti suatu saat Di uji oleh Allah Dengan penyakit Penyakit macam-macam Dari ujung pala Sampai ujung kaki Kita sebagai manusia Apalagi tua Kayak saya Ibu-ibu sudah hampir tua Ini anak-anak saya Itu pun Mengalami sakit Yang berbeda-beda Namun Rasul mengatakan Semua penyakit Oleh Allah Dikirimkan obatnya Oleh karena itu Berobatlah kalian Sesuai dengan anjuran Yang Allah perintahkan Tapi Jangan berobat Dengan yang haram Kenapa Banyak orang Berobat Dengan yang haram Hati-hati Karena kalau anda Merawat penyakit anda Artinya anda Mendolimi diri sendiri Jelas sudah ya Bahwa kalau kita Merawat penyakit Termasuk zolim Karena harus dirawat Ketika dibikin sakit Berusaha untuk berobat Karena setiap penyakit Allah katakan ada obat Ada obat Oke baik Ya ma Setelah ini kami akan Lanjutkan kembali Jadi jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di rumah Mama Dede Ya baik-baiknya ma Kita kembali lagi Bersama kami Di rumah Mama Dede Silahkan ma Jadi yang namanya Kalau kita sakit Hukumnya Wajib kita berdoa Wajib kita berusaha Agar penyakit Yang datang kepada kita Bisa sembuh Bisa sembuh Dan ingatlah Ketika ayub Berdoa kepada Allah Ya Allah Aku engkau berikan penyakit Ya Allah Dan engkau Adalah yang maha penyayang Dari segala yang maha penyayang Artinya Di dalam surat Al-Anbiya 83 Ini jelas Ketika Nabi Ayub Al-Salam Diberikan penyakit Oleh Allah Dia tidak tinggal yang Dia berusaha Untuk menyembuhkan penyakitnya Dia pun berdoa Bermohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia katakan Ya Allah Engkau berikan penyakit Kepada saya Dan engkau Maha penyayang Karena semuanya Yang saling Maha penyayang Jadi saking Allah sayangnya kepada kita Maha penyayang Dan yang maha penyayang Artinya Dengan penyayangnya Allah Tidak mungkin Membiarkan hambanya Yang sudah berusaha Sudah berdoa Akan tetap sakit Bener gak? Bener ma' Tak mungkin Makanya Tapi apa Yang disampaikan Nabi Ayub Kalau saya sembuh Akan semakin dekat kepadamu Artinya apa? Kalau kita berdoa kepada Allah Kalau kita sakit Niatkan semenjak awal Kalau Allah berikan kesembuhan Kepada saya Untuk berubah Sikap saya Yang tadinya ibadah Kurang ditambahin Yang tadinya ketaatan Kurang ditambahin Yang gak pernah tahajud Jadi tahajud Yang tahajud Dua jadi delapan Ditambah tiga jadi sebelas Yang gak pernah duha Jadi duha Yang duhanya hanya dua Menjadi dua belas Dan seterusnya Ini Buat apa Kita minta kesembuhan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Seandainya maaf Dalam tanda kutip Bukan untuk memperbaiki diri Ngapain? Minta sembuh Bener gak? Bener Jadi mohon kepada Allah Diberikan kesembuhan Agar Sisa umur yang ada Kalau Allah beri kesembuhan Semakin dekat kepada Allah Semakin taat kepada Allah Semakin meningkat iman kita Oleh karena itu Pemirsa Seandainya kita Suatu saat ditipat penyakit Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seperti doanya Nabi Ayub Minta diberikan kesembuhan Dengan adanya kesembuhan Kita semakin baik-baik kepada Allah Insya Allah Anda tidak sia-sia Diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hidup untuk yang kedua kalinya Buat apa Diberikan umur yang panjang Kalau tidak berguna Buat apa Diberikan umur yang panjang Kalau tidak ibadah kepada Allah Buat apa Diberikan umur yang panjang Kalau tidak bermanfaat Buat orang lain Bukankah Rasul mengatakan Sebaik-baik manusia Manusia yang banyak manfaatnya Buat orang lain Makanya kalau teman kita Saudara kita Keluarga kita Kita nengokin Masya Allah Girang Itu yang namanya Orang ditengokin Didoain Biar cepat sehat ya Bu Masya Allah Ngaji lagi barang-barang Girang kita diakin begitu kan Masya Allah Kalau ketahuan teman kita Nggak datang Kemana dia Sakit langsung nengokin Di rumah sakit Langsung nengokin Ngumpulin duit Kalau dia kekurangan Kita kasih duit Kalau enggak kita beli biskuit Beli buah Didoain rame-rame Biar teman kita Bisa ngaji lagi Ini luar biasa kan Dia berusaha Berobat ke dokter Minum obat Yang dianjurkan dokter Didoakan rame-rame Nyambung nggak Nyambung Makanya Allah berfirman Udo'uni astajiblakum Berdoa kepadaku Nih saya Apa yang kalian minta Akan aku kabulkan Tapi syaratnya terpenuhi Nah Berusaha belum Berusaha belum Diminum obatnya belum Makin dekat Nggak kepada Allah Mumpun ten Nih surpain membuktikan Mamah nggak nyindir Ini benar ngeliat Iya bang Pulang ngaji Ngaji ngomong Jamah mamah bilang Mamah mamah Mampir dong ke rumah saya Kan kelewatin tadi masjid Emang kunawan Bapaknya sakit Masya Allah Bapaknya si jamah mamah nih Seumuran mamah kali Karena jamah mamah masih muda banget Segede-gede kalian Ya Allah Bukun ten Bukan saya menghina orang Tidak Begitu kita masuk Eta aki-aki Di sebelahnya Nyetan radio dangdut Katanya lagi sakit Terus terang Masya Allah Kita yang selalu ditaklim Di pengajian Lagi sakit mah Bangdutan Betul Di sebelah kupingnya radio Kita sampai kaget La ilaha iloh Gimana gue mendoain Dia nyakibah Katanya anaknya bilang Maaf ya mamah Iya Soalnya bapak saya hobi banget Nonton dangdut Hobi dangdutan Ya Allah Kalau saya Sebagai nenek-nenek berpikir Udah sakit kan Kembang-kembangnya mati Ya Allah Harusnya Ngaji Zikiran Tapi surpeng membuktikan Ada yang seperti itu Mungkin bukan dangdut Mungkin gambus kali ini mah itu Ah apa kuping gue rusak Mampu aja Berapa puluh tahun Di band radio Tau persis Mana lagu dangdut Mana lagu Lu suka ngarang aja Ini nyata Semoga kita Yang benar-benar dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam situasi Kondisi bagaimanapun Makin dekat kepada Allah Apalagi maaf Dalam tanda kutip Dalam kondisi kita Sakit parah Semoga hati kita tenang Amin Orang yang benar Beriman kepada Allah Hatinya tenang dan tenteram Dengan zikir kepada Allah Kita yulih kalian Zikir kepada Allah Menyebabkan hati kalian Semakin tenang dan tenteram Insya Allah Kesitu lari kita Sebagai orang yang beragama Islam Orang yang Muslim Orang yang Mumin Orang yang taat kepada Allah Insya Allah Kesitu arahnya kita Amin Amin Nah bagaimana Dia kan punya keyakinan Bahwa dia sangat yakin Ketika sedang sakit Allah sedang menghapus Dos-dos kita Nah kemudian dia Membiarkan tubuhnya sakit Karena dia merasa Menerima takdirnya Ketika Allah memberikan sakit kepada kita Mungkin Allah Sedang menghapus dos-dos kita Dia biarkan sakit Ya mungkin Ditambah dengan berzikir kali mungkin ma Atau Dia gak mau berobat dulu ma Bagaimana dengan kondisi seperti itu Imam Nawawi mengatakan Boleh juga Tapi kebanyakan Imam yang lain mengatakan Kita ini berusaha Musibah yang menimpa orang beriman Termasuk penyakit Baik wabah Maupun penyakit Kesedihan hati Kegalauan hati Semuanya menghapus dosa yang telah lalu Amin Amin Orang yang ditimpa penyakit tadi Ketika Allah bilang Ini si Anu nih sakit Allah panggil tiga orang malaikat Hei malaikat Ambil kekuatan tubuhnya Yang ternyata kuat Letai Dibuang ke laut Dua Hei malaikat Ambil lesari wajahnya Yang cerah Seria Pucat Buang ke laut Ketiga Hei malaikat Ambil dosanya Hanyutkan ke laut Ketika orang tadi sakit Sabar Banyak zikir Banyak syukur dengan nikmat Yang Allah berikan selama ini Datang kesembuhan Amin Amin Allah bilang Hei malaikat Kembalikan kekuatan tubuhnya Yang letoi kuat lagi Amin Amin Biarkan nganyut di tengah laut Ini Yang diterima amal ibadahnya Banyak berzikir Banyak bersyukur Banyak bertawabat Begitu sembuh Dosenya diampuni Komak Belum titik Kebalikannya Orangnya sakit Ngeluh Ngeluh Aduh Kenapa ya Udah merobat Langsung musuh Terus aja ngeluh Iya ma Datang kesembuhan Amin Tata Allah Hei malaikat Kembalikan kekuatan tubuhnya Seger lagi Hei malaikat Kembalikan sari wajahnya Mukanya seger lagi Kuat lagi Hei malaikat Kembalikan dosanya Memastanya Mening yang pertama Dosanya dihanyutkan di laut Atau yang kedua Yang harusnya dikembaliin Yang pertama Yang pertama Bangkanya sabar Zikir Banyak syukur Itu modal kita Baik Makanya dangdutan Iya Ma nanti kita lanjutin lagi ya Ma ya Nah jamaah Untuk anda yang ada di studio Yang mau nanya sama Mama Dede Boleh setelah ini ya Masih tentunya pertanyaan Mengenai tema kita Yaitu Membiarkan tubuh sakit Sama dengan menzolimi diri sendiri Jamaah Tetap bersama kami Jangan kemana-mana ya Di rumah Mama Dede Jangan kemana-mana ya Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Anda masih bersama kami Di rumah Mama Dede Silahkan Silahkan Manfaatkan kesempatan Untuk bertanya Langsung kepada Mama Dede Silahkan berdiri Iya Iya Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Suprapti Saya dari Masjid Alim Lutu Dujana Pulau Gebang Bu Malah Halo Mas Ada apa Bu Suprapti Saya mau bertanya Diri saya itu ada penyakitnya Bu Tapi saya itu takut Mau ke dokter Takutnya ketahuan penyakit saya semua Terus solusinya bagaimana Bu Takut ke deteksi Mas Oke Ibu itu tahu punya penyakit Tapi takut ke dokter Takutnya ketahuan penyakitnya semua Bu Puntan ya Kalau kata saya Kalau ibu berpikir Kalau saya ke dokter Di rongsen misalnya Sakit ibu ini 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 Jadi drop Jadi ibu maaf Dalam tanda kutip Kita yakin Justru Kalau kita berobat Kita di rongsen Ketahuan sakit apa Ketahuan Obatnya ini Obatnya ini Jadi ibu sehat Yakinkan di hati ibu Kalau ibu tahu penyakitnya Obatnya akan tepat Maaf dalam tanda kutip Kalau ibu tidak mau berobat Merasa ini gak enak badan Ini pusing Ini nyeri Maaf Karena itu boleh jadi Efek sampingan Dari penyakit yang ibu tidak tahu Karena banyak kan efek sampingannya Iya betul Misalnya dari penyakit jantung Atau dari ginjal Atau dari apa saja Efek sampingannya sama Tapi kalau ibu diperiksa Di rongsen di lab Misalnya ketahuan Sakit ini Obatnya ini Jangan makan ini Insya Allah ibu Yakin Ini jalan yang terbaik Kalau ibu tahu penyakit ibu Obatnya akan tepat Ini namanya usaha yang maksimal Dijingi dengan doa Yang saya khawatir Kalau ibu harus mikirin Sakit apa ini Sakit apa ini Yang saya khawatir Obatnya bertentangan dengan penyakit ibu Bukan makin sembuh Makin parah Itu yang saya khawatir Puntan Ya Manga Dari ibu Suprati Kita lanjut ke Instagram Di sini ada sato Di Instagram Assalamualaikum mama Waalaikumsalam Apakah diet yang dilakukan seseorang Itu mendapatkan tubuh ideal Itu termasuk Zolim sama diri sendiri Betul Makanya Rasulullah Mengajarkan Bukannya diet Puasa Senin Kamis Puasa Pertengahan bulan 13 14 15 Puasa Daud Itulah yang dianjurkan Rasul Jangan makan sebelum lapar Berhenti makan sebelum kenyang Itulah diet yang Islam Ajarkan Masya Allah Oke Jadi kalau diet yang ekstrim Lebih jolik lagi apa ya Mama punya jamaah Diet Maaf Dengan obat tertentu Padahal dia bilang Jamin aman Tapi ternyata tidak aman Jantungnya kena Bahkan sekarang Badannya langsing Langsing tapi Tapi Jantungan Bahkan maaf Dalam tanda kutip Alhamdulillah Gendut tapi sehat Daripada Begeng Tapi sakitan Badannya langsing Tapi jantungan Kayak pohon pisang dong Jantungan Ada jantungnya Lu mah suka Pohon pisang kan langsing Maksudnya Jantungan ini Ada penyakit jantung Epek sampingan Dari dia Minum obat Yang untuk menguruskan tubuh Karena sering berdebar-debar Jantungnya Walau alam Atau berdebar Atau kenapa Yang penting Yang jelas Dia bilang ke mama Karena dia jamah mama Jantungnya kena Karena efek samping Dari obat itu Yang dia minum Makanya bu Sekarang jangan terbakan Iklan iklan untuk Langsing Obat-obat yang Alatannya aman Tanpa efek samping Ya Makanya Perlu dicek dulu Belah diri Lu gendut kayak gue Biar saya ada teman-teman Nyari yang aman Nyari yang aman Silahkan Puasa Puasa sunat Puasa sunat Puasa sunat Bener Sedang kemis Petakan bulan Dan puasa daud ya Pak ya Yang ulbit Bagaimana kalau Seperti ini ma Dia mohon maaf ya ma Obesitas Sebenarnya kata dokter Harus kurangi Berat badan bu Lah iya Coba silahkan Jahra lihat Dalam Al-Arab 31 Makan minum Jangan berlebihan Allah benci Dengan orang berlebihan Makanya Rasul mengatakan Sebaik baik urusan Yang sedang-sedang saja Itu ma Berlebihan Apapun Yang berlebihan Dipenci oleh Allah Ya Allah Makanya kurangin Jangan over Mama Terima kasih Kalo gitu Untuk tau siangnya ya ma Ini mudah-mudahan Ini menjadikan manfaat Buat kita Amin Dan kita juga Bisa terhindar Dari golongan orang-orang yang zolim ya ma Iya Terima kasih ma Buat tau siangnya ya ma Samir samir Iya masya Allah Nauzul amin zalik ya mas Bedu ya Jangan ngebiarin diri kita sakit Nanti takutnya kita termasuk yang zolim Jangan sampai kita termasuk Salah satunya ya ibu-ibu ya Karena tadi kan Seperti yang mama sampaikan Kalau membiarkan diri sakit Itu sama dengan berbuat zolim Dan berdosa ya ma Jadi begini Rasul mengatakan Semua penyakit ada obatnya Kecuali penyakit tua Dalam hadis lain Rasul mengatakan Allah turunkan penyakit Juga turunkan obatnya Berobatlah kalian Sesuai dengan Dia anjarikan oleh agama Tapi jangan berobat Dengan yang haram Artinya Kalo dia sakit Tidak berobat Tidak berusaha Untuk sembuh Dia zolim dengan dirinya Ya Allah Mudah-mudahan kita semua Selalu dalam keadaan Sehatu alafiat ya ma Amin Iya amin Mas Bedu Mulai sekarang Zahra Mau ah jaga Daya tahan tubuh Zahra Biar sehat terus nih Tiap hari Tapi apa ya Yang mudah Biar bisa jaga Kesehatan tiap hari gitu Mas Bedu Kalo mas Bedu sih ya Yang paling penting Adalah kita harus selalu Menjaga pola hidup sehat Zahra Nah kita juga harus Selalu menjaga Asupan nutrisi Yang masuk dalam tubuh kita Nah kalo mas Bedu sih Selalu minum Susu steril Dan buah kurma pilihan Hah apaan itu mas Bedu Ada nih Zahra Namanya Susu steril Tujuh kurma Susu steril Tujuh kurma Susu steril pertama Di Indonesia Yang memiliki Perpaduan sempurna Susu steril Dan buah kurma Yang pastinya Baik untuk menjaga Dari tahan tubuh kita Nah selain susu steril Yang bermanfaat Pastinya buah kurma Lagi melonjak tinggi lagi Kita harus jaga daya tahan tubuh Lebih ketat lagi nih Mulai sekarang mas Bedu Kalo gitu mamah juga mau dong Iya Buat jaga kesehatan tubuh mamah Karena mamah kan pengen sehat terus Bedu Lagi dong Siap siap Buat mamah Zahra ada Sudah Bedu siap Iya makasih Buat mamah mau maaf ya mak Oke Makasih Buat Zahra Makasih Oke Tapi sama-sama Kita nikmatin sama-sama Oke Oke Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Enak bener ya Bedu Gak hambar Anak-anak pasti suka Iya mah Bener Enak banget Zahra suka banget nih mas Bedu Kurmanya terasa banget ya Eh tapi mas Bedu Anak-anak boleh juga kan Minum susu steril tujuh kurma ini Oh pastinya boleh dong Zahra Karena Susu steril tujuh kurma ini Aman diminum untuk semua golongan Mulai dari anak-anak Sampai dengan orang tua Karena ini kan merupakan bagian dari Empat sehat lima sempurna Yang bisa membantu menjaga Daya tahan tubuh kita Masya Allah bener kata Zahra Benerah Kurmanya terasa banget Mamah sekarang udah minum tiap hari Zahra Masya Allah Untuk menjaga daya tahan tubuh mamah Apalagi di masa pandemi seperti sekarang Waduh tuh jangan maaf Mamah aja suka Jadi zaman aja Jangan mau kalah ya Beli juga Kalau mas Bedu mah udah beli banyak Buat stok di rumah Pastinya dong Bedu Minuman yang enak dan banyak manfaatnya Siapa yang gak suka Apalagi zaman sekarang Yang biasa-biasa gak cukup Bedu Pakai masker aja harus dobel Begitu juga asupan gizi dalam tubuh kita Harus yang dobel manfaat Kayak manfaat susu steril Kayak manfaat buah kurma Susu steril tujuh kurma Enak Enak Dombel manfaat Pemirsa jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami di rumah Mamah Dedek Terima kasih Bapak Ibu Jawa Mautif Iwan Anda masih setia bersama kami di rumah Mamah Dedek Baik Siapa lagi yang mau bertanya kepada Mamah Dedek Langsung Berdiri Yang mau nanya lagi boleh Ibu Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Badria Dari Mas Dita Lim Rahudatul Jana Pulau Gebang Malah Pulau Gebang Badria Ada apa Badria Saya kan ada penyakit Kata dokter diponis harus operasi Tapi karena saya takut Apa itu menjuali diri sendiri Ibu yang namanya dokter itu kan punya ilmu tersendiri Diprediksi kata dokter memang harus dioperasi Saya tanya Ibu sakitnya sakit apa Waktu itu ginjal Kalau memang sakit ginjal Kata dokter harus dioperasi Ibu silahkan operasi Tapi saya kata Ibu ini Takut dioperasi Kalau memang ada obat tradisional Misalnya maaf dalam tanah kutip Herbal-herbal Herbal-herbal Nggak saya sebutkan ya karena bukan iklan Begini Ibu Yang namanya pengobatan Boleh dengan operasi Boleh dengan herbal Boleh dengan obat-obat diapotik Boleh misalnya dengan ramu-ramuan Kenapa begini Kita melihat langsung Apalagi saya udah nenek-nenek kayak begini Ada orang yang sakitnya sama Dengan obat yang sama Yang satu sembuh Yang satu belum sembuh Iya Tapi kadang-kadang Dengan obat yang berbeda Bahkan mereknya berbeda Bahkan dengan daun-daunan Yang tumbuh di rumah Ada yang sembuh Saya punya pengalaman dulu Yang namanya saya punya anak Itu gatol kakinya Diobatin ke dokter kulit Manapun nggak sembuh Itu tahun berapalah Tahun 75an Nggak sembuh-sembuh Ternyata Hanya dengan daun-daunan Yang tumbuh di halaman Digeprek Tahu nggak digeprek Ditumbuk Dioresin Itu yang sembuh Jadi Allah yang berhak menyembuhkan Tapi saran saya Kalau memang Tidak ada obat herbal Obat alternatif Lebih baik Ibu Berusaha untuk operasi Namun mungkin Dengan sekarang kan banyak di Youtube tuh Obat-obat herbal Ibu silahkan mencobanya Tapi jangan Kelamaan Khawatir Semakin besar itu penyakit Dalam tubuh Ibu Baik Makasih banyak ya Manga Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini dia si Mba Duda Tuanya kayak gini Iya Penyanyi Badria Mudah-mudahan Asal Ibu Intensif Minum obatnya Kalau banyak orang berpengalaman Dengan kesembuhan Obat tadi Insya Allah Ibu sembuh Tapi kalau memang sudah Stadium sekian Harus Harus bergerak Baiklah Artinya kalau masih sama-sama Dolim Karena kita wajib berobat Begitu Ibu Badria Baik Usaha Doa Dan juga pastinya berikhtia terus ya Untuk berusaha sembuh Mah lanjut ke Instagram nih Mas Pendulu Dari Echofonik 2 Echofonik Assalamualaikum Mah Galoni Waalaikumsalam Echofonik Mah suami saya Setiap hari ngerokok Sampai berbungkus-bungkus mah Kalau dibilangin dia selalu berdalih Ini rokok herbal Obat nih Nah apakah ini termasuk Menzolimi diri sendiri mah Terima kasih Sebetulnya Orang-orang yang bisa membaca Dimanapun Pasti tahu Merokok Membunuhmu Tapi yang namanya Orang kalau sudah hobi Sudah ketagihan Berat Gak usah jauh Saya punya kakak Bukan orang bodoh Dia S2 Dia seorang dekan Saya bilang Ang Baca Merokok Membunuhmu Apa jawaban kakak saya Yang merokok mati gak Yang gak merokok mati gak Mendingan Ang Merokok baru mati Masya Allah Dan sekarang udah meninggal Tiga tahun yang lalu Masya Allah Jadi kembali kepada dia Yang penting kita ngasih tahu Inilah akibatnya Ini akibatnya Kalau dia sudah tahu Bisa membaca Merokok Membunuhmu Artinya pun Menzolimi diri sendiri Akibatnya sudah tahu Kalau memang itu Suburnya dari Orang yang memiliki Ilmu pengobatan Atau ilmu dokteran Ini rokok ini Untuk bisa Cara Cara menggunakan Penyembuhannya adalah Pengobatannya Dengan dihisap Seperti berokok Tapi itu adalah obat Ada yang seperti itu Itu datangnya dari Orang yang memang punya Ahli pengobatan Dan juga ilmu tentang Barangkali dialihkan Yang tadi Nyikotin Masuk dalam paru-paru Akan merusak paru-paru Dimasukkan Obat yang lain Tapi Menyembuhkan Itu silahkan Tapi mamah baru dengar sekarang Beneran Di otak mamah Sama aja Yang namanya yang ngerokok Dihisap Kesini kan Asapnya ya Asapnya Terserah deh Terserah benuk Benuk ngerokok gak Enggak ma Tapi pastinya Untuk bagaimanapun Tujuannya Kita harus setelah dulu Cari tau dulu Sumbernya dan informasinya Secara kurat ya Para ahli mengatakan Merokok Membunuhmu Kembali kepada anda Yang punya pribadi Karena itu Merusak tubuh anda Memelihara tubuh anda Kembali kepada individu Yang bersangkutan Kalau soal rokok Karena saya bukan perokok Baiklah Saya juga bukan perokok Kalau begitu kita sudahi saja Ma Tahusnya hari ini Terima kasih banyak ya Ma Tahusnya Ya Masya Allah Jamaah Hari ini tentunya Kita telah mendengar Nasihat mama Bahwa membiarkan diri sakit Itu tentunya Menzolimi diri sendiri Jangan sampai kita Termasuk salah satunya Untuk itu jamaah Apabila kita diberikan sakit Kita harus serahkan Tentunya kepada Allah Banyak berdoa Dan juga berusaha Pastinya Nantinya Allah Yang nanti akan menjadi Pengobat untuk kita Yuk Kita banyak berdoa Yuk Mama silahkan Pemirsa Juga ibu-ibu Yang berkunung merah Kita angkat tangan yuk Hadirkan hati kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengabulkan semua hajat-hajat kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan syakirin Hamdan naimin Hamdan yuafini amahu Wanyukapi umazidah Ya Rabbana Lakalhamdu Walakal syukru Kama yang bagi Ricjalali wajikal karimi Wadimi sultanik Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Ya Allah Jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur Bersyukur dengan Nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami Wa intauduh Nikmat Allahi La tusuha Di antaranya Nikmat kesehatan Nikmat panjang umur Yang kau berikan kepada kami Ya Allah Kami yakin Kami semua ingin selalu sehat Oleh karena itu Seandainya kami sakit Pasti kami berusaha Berobat Minum obat Karena Rasul Memangatakan Semua penyakit Ada obatnya Kecuali penyakit tua Kami mermohongon Kepadamu Ya Allah Sehatkan kami semua Seandainya pun kami diberikan Penyakit olehmu Ya Allah Dengan sabar Dengan zikir Dengan banyak bersyukur Kepadamu Ya Allah Maka penyakit yang kau berikan Bisa menghapuskan Dosa-dosa kami Ya Allah Sebagai yang Rasul Mengucapkan untuk kami semua Ya Allah Terimalah amal ibadah kami Terimalah iman Islam kami Ampuni dosa-dosa kami Ya Allah Dosa orang tua kami Dosa anak turunan kami Ya Allah Berikan kami Bimbingan darimu La hawla Wala quwata illa Billahi al-alil azim Rabbana taqabbal minna Innaka antas sami'ul alim Wattuba alayna Innaka antas tawwaburrohim Rabbana Atina Pitunnya hasanah Wapil akhiratih hasanah Wakina Azaban nar Subhana rabbika Rabbil izzati Amma yasipun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillah Rabbil alamin Amin Alhamdulillah Rabbil alamin Terima kasih jamaah Atas pertanyaannya Mama Dede Pemirsa Jaga kesehatan Setiap hari Terima kasih mama Buat ilmu Hadir di studio Silahkan hubungi Akun instagram kami Yang ada di bawah ini At rumahmamadede Underscore tv1 Dan Insya Allah Kita ketemu lagi Di episode berikutnya Kami mohon maaf Apabila ada salah kata Perlaku kami yang kurang berkenan Di hati pemirsa Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Insya Allah Kita ketemu lagi Di episode berikutnya Dan jangan lupa Seksen terus rumah mamadede Setiap hari sering Sampai dengan Jumat Pukul 8 pagi Hanya di tv1 Kita ketemu lagi Di episode berikutnya Tentunya hanya di rumah Mama Dede Kami pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh